Pak Su kalau misalkan memotong ingin wortel dikupasnya sampai ke daging-dagingnya Saatnya kita marut ya Masa dicampur gini guys Suami kalau suruh Jadinya bagus Bisa ya mau ternyata? Ajaib gak sobek? Enggak Digundukin ini Jangan lebar Tricky ya guys Pihakannya sekali Hai devikita always here Oke guys ini udah memasuki video ketiga ya kan Semenjak kita mau rutin upload lagi Dan video sebelumnya itu adalah video kita berdua yang belanja di supermarket buat bahan-bahan tajil Dan sekarang kita mau eksekusi buat masak tajil yang pertama Adalah Lumpia Jadul Jadi jujur kalau kita tuh lebih suka tajil-tajil tuh yang kayak tradisional gitu Daripada cake atau apalagi ya Kayak ya pokoknya yang kekinian kita gak begitu suka sih Kita lebih sukanya yang kayak lebih ke jadul-jadul gitu Maaf ya guys ini ada suara sebelah tuh lagi bangun rumah jadi rada berisik dikit gitu Jadinya kali ini kita mau bikin resep risoles Tapi yang jadul yang itu isinya tuh cuma bihun sama wortel Nah untuk kulit risolnya sendiri kita juga mau bikin sendiri Ini gak beli jadi ini bener-bener vibesnya nanti bakal risol jadul-jadul yang kayak di pasar-pasar Bahan-bahannya simple aja Dari kemarin kita udah beli semua bahan-bahannya Tinggal eksekusi aja sekarang Buat kalian yang suka buka puasa sama menu-menu tradisional Komen di bawah kalian suka menu-menu apa aja Barangkali kalian punya resep Ntar kita mau rekuk resep kalian tuh kayak gimana Boleh banget komen di bawah Ini berarti pertama kalinya Mami bikin lumpi ya Atau udah belum bikin gak sih sebelumnya Tapi kan kita ini beli kulitnya Ini kita bikin sendiri kulit Oh gitu berarti ini pertama kali yang kulitnya bikin sendiri Terus isinya juga bikin sendiri Kira-kira rasanya gimana Nanti kita waktu buka puasa dicoba rasanya Buy or buy Kita ada kucing baru ini udah tau belum ya Belum masuk youtube ya Di tiktok Ini kucing baru kita namanya pelami Udah hampir sebulan ya sih Mami Iya udah sebulan ini udah lumayan gede nih Ini umur mau 4 bulan Iya Ini kayak sifatnya hampir kayak beri yang dulu ya guys Ini lebih aktif terus kayak peduli Oh sayang Terus pokoknya yang bikin rami rumah terus kayak Dia akrabnya sama apici ya Sama apici iya Udah turun turun Iya bulu sih Yo job dressnya ngapain nih bu Kamu kupasin ini Dikupas aja gak usah dipotong Yang potongnya Mami Karena nanti hasil potongan beda Iya bener Udah tajam Wow For information kita syutingnya siang ya guys Jam 10 Masih semangat semangatnya Nanti kalau udah jadi berarti gue pengen makan Ntar di freezer dulu belum digoreng Ntar digorengnya mau buka aja Biar lebih fresh Jampur sama nanti buka puasa kita makan apa ya Iya Buka puasa hari ini makan apa? Aku bikin Korean food Korean food cemilanya sama Lumbia Iya mantap Pak Su kalau misalkan motong Ingin wortel Dikupasnya sampai ke daging-dagingnya Iya Jadinya habis Seisinya Itu mana ya? Itu mana ya? Mereka ngomong Wartel Wartel Kita mau bikin kulit lumpianya Bahannya ada tepung terigu Ada tepung sagu Kalian boleh banget pakai tepung sagu atau tepung aci ya Pilih salah satu Terus ada satu buah telur Ini kita pilih yang paling gede Terus 650 ml air putih Ini air putih dingin dicampur normal ya Terus sampai nanti kasih garam Garam secukupnya aja Yang penting gurih gitu Nah untuk tepung terigunya Kita pakai 250 gr tepung terigu Terus 50 gr tepung aci atau tepung sagu Itu 50 gr aja guys Saatnya kita marut ya Masa dicampur gini guys Suami kata suruh Piyeng gini Udah nih Udah nih Harus patah gila Eh Gini tuh Serot Serot Oh biar nggak putus-putus Ini kita yang ngubah nih guys Terjauh bindu Aduh Atau ngering Awas nggak putuh loh Kita kasih garam dikit ya Terus masukin air Nah ini teksturnya emang Encer gini guys Gini Jadi yang belum dimasukin telor ya Telor ya Satu ya Bismillah Aduh Sampai nggak ada butiran ya Udah guys jadinya Kehalusan ya Halus nggak om? Nggak apa sih Terus masih gini Sekarang Nah ini kita udah siapin teflon ya guys Terus Kasih Minyaknya Dikit-dikit gitu Jangan salah fokus nih ya lele Adonannya ini udah bagus Sekini Tinggal kita masukin aja Bismillah Kalau bisa teflonnya anti lengket ya guys Kalau tepungnya tuh encer rata nggak nrembel-nrembel gitu guys Jadinya bagus Bisa ya emang udah kata? Iya bisa dong Ajaib nggak sobek? Nggak Pertama dan langsung yakin lho Terus percaya diri Jadi Coba sih Atau nunggu Panas Nunggu dingin dulu Nanti nunggu dingin dulu Panas Betul Nah ini mau bikin feelingnya Top isiannya Bumbunya ada bawang merah, bawang putih Karena kita pingin ada bris-brisnya Kita kasih capi Di blender dulu ya Di chopper-copper Oke guys ini kita multitasking ya Kita masih bikin kulitnya Tapi juga harus bikin isiannya juga Misalnya kita harus Parang-parang telur dulu Kita pakai 2 butir telur Sangat musti testing Kita kasihin dulu ya Oke kita tumis bumbu putih Yang dicampur Apa? Cabai tadi ya Huuuuh Sedap banget orangnya guys Udah cocok jualan lubian dong Nah ini ditumisnya sampai Bumbunya rada mateng ya Biar nggak langit Kasih minyak bijan ya guys Terus kasih sedikit saus siram Bortel masuk Terus Ini bihun Masuk ya Nah akhirnya tinggal 1 kali goreng guys Wuuuuh Abis Oke untuk bihun Kita potong-potong ya Biar nggak terlalu panjang Nanti waktu kita bungkus Kolor masuk guys Bumbunya Kaldu jamur Garam Bisa ngicipap ya guys Merica bubuk Gula Oke Bawang goreng Udah guys Segini aja sih Ini Buat isiannya Udah maten guys Tinggal bentar lagi kita bungkusin ya Kita lipat-lipat sama Deddy Yuk kita memasukkan Kau masukkan Pikirannya masukkan Kita gulung-gulung sama isiannya guys Gimana? Kita mau try Mau buktiin ya Nih Tuh Kulitnya Nggak sobek Kuat ya? Kuat Kalian laju banget tiruin resep dari Momito Bener guys Oh iya Kok takut tadi? Cuman dikit-dikit Ini udah kita alasin kertas baking ya Ini pertama kalinya ngelipat-ngelipat lumpia Bukan ngelipat-ngelipat yang lainnya Pokoknya nanti kalau resep yang jadi kita jualin semuanya resepnya Gini Terus Gini Gini Bikin jajangan besar Oh gitu Iya Kok pinter? Nah terus kita dilem Pakai kuning telur Sama tepung Oh iya Jadi guys Nah itu jadi Oh jumbo-jumbo ini ya Ini langsing Deddy Kok canggih ya? Isinya ya? Jangan terlupa banyak ya Berapa? Ya segitu Satu sendok acar Oh iya Biar matang Hmm Ya Udah matang sih Digunduin Jangan lebar Tricky ya guys Pihakannya sekeli Aromanya kayak agar gulung Jangan di mepet-mepetin ya Oh lengket kan? Ya nggak lengket sih Takut aja Ini tadi bikin isianya nggak kita icip ya Oh iya? Seru loh Bulan kuasa bikin kayak gini tuh Nggak buburin terlalu ini apa? Awam Jadinya lupa kalo lagi kuasa Kegiatan yang positif Bener Loh Deddy udah jago nih guys Iya langsung sat-sat Tapi kok kayak gini ya ini? Ih loh bagus Deddy Eh banyak loh kulitnya Harus telatan kalo bikin kulitnya Ini bisa sampai stok-stok besok-besok guys Abis ini bikin yang manis Tatar apa itu namanya? Oh tatar gulung yang isian kelapa Manis ya? Bisa ya? Bisa Isianya cuma kelapa aja ya? Kelapa sama gula merah Habis tuh? Habis ya? Berapa sih? Isianya banyak Isianya nanti buat lauk bisa Oh iya buat lauk Terakhir guys kulitnya Oh iya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi tiga belas guys Jadi tiga belas guys Dikit ya? Tapi isianya banyak mas ya Tiga belas Oke udah selesai Kita freezer dan nanti dimasak Menjelang buka puasa Buka puasa itu Good job Bentar ini ditutup dulu Di ini ya Fermentasi Di ini ya Fermentasi Di Proofing Di Proofing Nih Taruh kulkas guys A few moments later Waktu menunjukkan 17.06 Waktu Indonesia Barat Saatnya kita menggoreng Yang perlu digoreng Udah ngerisoles yang tadi udah di Presert Yuk Kedapur yuk Terima kasih Thank you So guys Ini guys Kayak gini guys Resol kampung Kenapa harus kampung? Gak tau Karena isianya atau apa? Isinya 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 melokal ya? Iya Kalau isinya seafood berarti Western Oke guys Ini udah Panas Kita langsung masukin aja Bismillahirrahmanirrahim Ada selatan berarti ya Mami? Di bolak-balik Pelan-pelan Sampai merantakan ya? Iya Kayaknya cukup lima deh Akhirnya udah buah puasa Kita juga udah batalin Dan sekarang Minum dulu gigi aja deh Oke minum lagi Yuk kita langsung coba Ini menul-menul gede banget saiznya Lumpia ya? Lumpia Dilihatnya ambil kayak risol ya? Iya Karena lembek gak sih? Iya Oh iya Wah masih anget Yuk kita coba 1,2,2,2 Hmm Enak 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 ya? Hmm Beda kayak di warung-warung Hmm Tapi aku lebih rasanya Gak kayak lempia Risol ya? Kulitnya ya? Kurang crispy berarti ya? Iya Kenapa? Kok lembek? Gak enak Gak enak Tapi enak Kata bener mungguin Wajinya kayak Mix antara Asal Lumpia dan juga Risol Iya gak sih? Tapi enak gak sih? Ini bener jadul Hmm Ngeri banget Enak Ngeri banget Tapi ada kurang hasil gak sih? Enak Enak Gak enak Bisa tuh udah kenyang, gak jadi buka, gak makan nih, kenyang loh lebih satu guys Ada, tapi aku udah engan ya, iya, udah engan, bisa buat sahur besok Udah, ya makan ya guys, iya lah, oh iya, oh belum, ketepan dulu, ketepan dulu Kali ini kita mau buka sama apa nih, tunjukin mom, ada apa aja Ini isian riso loh, eh riso loh ya, ini ada sarden, ada tumis tahu, terus ada bakwan jagung sama xiaomai Ya, yang mom ini bikin sendiri cuma mie, iya, yang lainnya beli guys Daun itu enak ya, kerasa digigitan, ini daun bawang, enak polo, bikin kas lumpia, jadi kangen lumpia semuanya Aduh, coba aku, aku mau apa, mau sarden, daitar jagung, sama tumis, selamat tidak buka puasa guys Kalian buka puasa sama apa, tulis di bawah, soalnya tadi aku mau minta sarden karena emang biar gak ngeribatin mom ini gitu Yang instan aja langsung cepet cacet, iya gak sih, iya guys ya Iya Ini aku pake, bukan pake nasi putih lah, apa, porang Isiannya banyak guys, dari jagung Enak ya, dari jagungnya, manis Emang ada yang bikin lumpia, bikin laut kok Ini campurin sota enak kok Masa? Dicemplungin apa di gigit? Hmm, cemplungin Masa ya? Iya, apanya aku manis Oh, mantap pemirsa, aku suka sama oseng tahun ya Aku suka ada jauhnya, murahnya untuk dia Rp10.000, Rp10.000 Ini puasa hari ke enam ya? Lucu Lucu Ini gak sih? Oh guys, kita bubuka dulu Selamat menikmati berapa saya kewet kalian Yuk, yang udah borong baju lebaran dari ini, tulis di kolom komentar Komen Sampai jumpa, bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa